Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Teknologi itu hal isap, sosial media itu cuma hal daya hidup. Saya ingin menunjukkan bahwa tiga, ini sesuatu yang penting. Ini sesuatu yang sangat mempengaruhi ke depan kita. Dan harapannya dengan kisah seperti kerumunan terakhir, pembaca-pembaca pengguna sosial media, pengguna internet bisa memiliki pandangan yang berbeda, bisa berkritis, bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru atas teknologi yang digunakan itu. Kerumunan terakhir ini, ada tokoh laki-laki. Ada tokoh laki-laki sebagai tokoh utamanya. Meski di sekeliling jaya negara tidak terlepas dari perempuan-perempuan. Kenapa Mbak membeli tokoh yang laki-laki? Saya sebenarnya dari awal itu, saya seorang penulis yang tidak terlalu punya kesulitan dalam menggambarkan tokoh laki-laki atau perempuan. Dan sekaligus tidak punya niatan dari awal akan mencunjukkan perempuan atau berlaku. Yang saya lakukan selalu menyesuaikan dengan ujian cerita yang tidak saya tulis. Seperti makin tokoh saja. Itu mau nggak mau, harus perempuan tokohnya. Karena itu kan bercerita tentang perjuangan seorang karakter yang ingin mendapatkan berat, lalu menghadapi segala tantangan pada masa orang baru. 86, saya menggunakan perempuan karena saya ingin menggambarkan bahwa korupsi itu tidak mengenal jenis kelamin. Saya juga ingin menggambarkan bagaimana seorang perempuan yang awalnya juga tidak memiliki tujuan untuk korupsi, bisa mengikut korupsi karena sistemnya sangat bohong. Nah, di Mariam saya menggunakan perempuan untuk menunjukkan bahwa ketika terjadi diskriminasi, ketika terjadi kekerasan, itu perempuan yang paling menanggung akibatnya. Lihat aja Mariam itu hanya karena dianggap berbeda agamanya, dia mengalami diskriminasi ketertindasan ketidak adalah mulai dari level keluarga, level pernikahan, level kehidupan pribadi hingga sosial politik. Itu kan pas untuk harus digambarkan dengan perempuan. Tapi kemudian pas mengjiwa saya menggunakan karakter laki-laki, yang kemudian memang menjadi transgender kan, dan saya pikir memang itu pilihan saya untuk menunjukkan bagaimana ketertindasan dialami oleh seorang transgender itu ya, berlapis-lapis juga seperti Mariam tadi gitu. Dan memang poinnya lebih ingin mengangkat juga kehidupan seorang transgender, jadi hal terlaki-laki dan kekuat. Tapi canjik sendiri seorang laki-laki. Nah, di keumulan terakhir, saya merasa yang paling tepat untuk menggambarkan situasi yang ingin saya angkat, itu laki-laki. Jadi seseorang yang tadi saya gambarkan, seseorang yang dalam kehidupan sehari-hari tidak terlalu berhasil, tidak memiliki kebanggaan apa-apa, yang selalu berada dalam bayang-bayang bapaknya, yang mempelihara dendam terhadap bapaknya sendiri. Aduh, pokoknya dia itu dalam kehidupan sehari-hari seorang kecundang sekali. Lalu kemudian, memandang dunia baru ini sebagai keharapan baru gitu. Nah, jadi ini lebih bagaimana saya menimbang antara mana yang lebih cocok dengan ide ceritanya, juga tentu ada tujuan-tujuannya yang mencapai gitu. Seperti ya, kalau dalam turunan terakhir, memang tujuannya ingin mendekatkan ini terhadap realita gitu. Karena yang saya lihat yang punya pencenderungan ini kebetulan dengan kerencetan sejarah kayak gitu kan laki-laki gitu. Dan disitu kan saya ingin menggambarkan kontradiksi-kontradiksi kan dari awal kan. Saya menggambarkan bagaimana sih jaya negara hidup bersama bapaknya yang hipokrit, tapi juga memuja pendidikan, memuja modernisme, pengen serbuah perhatian canggih, modern, pintar, tapi kelakuannya ternyata kayak gitu. Nah, saya memberi kontradiksi dengan kehidupan simbangnya, yang tidak berpendidikan, buta teknologi, tidak mau, aduh, gak penting lah semua, nonton TV gak mau, mini radio gak mau, cuma mau hidup di tempatnya situ. Tapi ternyata, dia yang mungkin dianggap ketinggalan, dia yang dianggap mungkin, olot, aduh, kuno banget, justru memiliki ya, kebijakan-kebijakanan sendiri. Nah, itu kontradiksi yang ingin saya bangun dari awal. Lalu saya juga ingin menunjukkan bagaimana si Manta Jaya, si Jaya Negara kecilnya sempat sama simbahnya. serupa dengan apa yang terjadi dengan bapaknya. Tapi saya ingin menunjukkan bagaimana manusia itu selalu menjadi individu yang berbeda gitu loh. Dua orang memiliki pengalaman masa kecil yang sama, berada di lingkungan yang sama, tapi ternyata itu juga menjadi dua manusia yang berbeda. Lalu juga saya ingin menunjukkan bahwa sekarang ini kita sedang berada dalam gap zaman gitu loh. ada loncatan-loncatan yang membuat banyak orang tidak siap menghadapi perubahan teknologi. banyak orang tidak siap menghadapi sosial media. Banyak orang tidak siap untuk sekedar main Facebook dan Twitter saja gitu. Karena apa? Karena kita berasal dari banyak-banyak di antara kita, di antara masyarakat kita yang memulai dari buta sama sekali, yang memulai main internet, main sosial media itu tidak dengan bekal pemahaman terhadap makna, teknologi, fungsi-fungsinya dan bagaimana kita menggunakannya. Jadi kita meloncat. sehingga akhirnya terjadilah banyak persoalan-persoalan akibat teknologi dan akibat di antara masyarakat itu. Bisa membukakan mata banyak orang, banyak kebaca bahwa korupsi itu bukan soal sekedar seah, mencuri uang saudara, lalu untuk berapa tahun, tidak gitu. Korupsi itu problem kemanusiaan yang akibatnya besar sekali. Gara-gara seseorang korupsi ada orang lain yang kehilangan hak untuk sekolah. Gara-gara seseorang korupsi ada orang lain yang kehilangan hak untuk menjub layak. Bermilangan hak-hak mendapat kesehatan. Itu problem yang sangat penting dan harus dibuat segembikian luar. Sehingga orang sadar bahwa akibat korupsi itu besar. Bukan sekedar akibat korupsi itu ditangkap KPK, lalu langsung menjara gitu. Bukan, tapi ini soal problem manusiaan. Saya juga melihat itu sebuah problem yang harus mendesak untuk saya tulis karena saya melihat sekali bagaimana orang-orang yang dianggap berbeda, dianggap sesat itu harus mengalami diskriminasi, harus mengadami ketidakadilan, bahkan terancam. Tidak bisa menikah, tidak bisa menikah, ditolak di mana-mana. Dan saya melihat, saya harus menulis juga gitu. Nah, langsung jiwa itu saya ingin menunjukkan bagaimana setiap kita, setiap manusia itu berhak untuk mendapat kebebasan, berhak untuk menunjukkan ekspresi dirinya, berhak untuk mengekspresikan pikirannya. Dan pada saat itu saya melihat bahwa kawan-kawan trans-sienger gitu kan adalah contoh bagaimana kita tak kumpung bagaimana kita tidak bisa mengekspresikan dirinya. Itulah yang mendesak untuk saya. Di kerumunan terakhir seperti yang saya sampaikan tadi, ini sesuatu yang sangat penting untuk ditulis, saya rasa gitu kan. Dan kita lihat sepertinya belum ada karya sastra Indonesia yang merekam secara serius tentang kehadiran teknologi, perubahan masyarakat, akibat internet, akibat sosial media, padahal itu sesuatu yang sangat fundamental, mempengaruhi kondisi masyarakat kita sekarang ini. Jadi intinya adalah, saya selalu menghadirkan problem-problem yang penting dan mendesak dalam masyarakat kita. Jadi apa yang ada dalam kerumunan terakhir itu sebenarnya meng-capture apa yang menjadi pikirisan ayu tadi. Misalnya gini, ketika sebuah isu menjadi gula panas, lalu dibesar-besarkan padahal itu sama sekali tidak benar dan tidak sesuai fakta gitu. Nah dalam kerumunan terakhir saya sampaikan bahwa dunia sosial media, dunia internet gitu, itu kerap dibahut oleh ketidaktahuan dan justru semakin besar, semakin bergilau karena ketidaktahuan itu gitu. Ada satu kutipan yang berbunyi, kita semakin mudah untuk mengagumi apa yang kita tidak tahu. Kita juga gampang sekali menyebarkan sesuatu tanpa tahu apakah itu benar atau tidak. Tanpa juga mencari tahu sedikitpun, ini tujuannya apa berita ini atau apakah ini latar belasannya apa gitu, tidak. Di dalam sosial media gitu kan, yang penting sebar dulu, yang penting kasih jempol dulu, yang penting retweet dulu. Dan itu semuanya saya gambarkan dalam kerumunan terakhir gitu. Bahkan saya menyebut dalam sebuah kalimat gitu, peradaban dunia baru itu dibangun dengan penyebaran-penyebaran itu. Tidak peduli apakah itu bohong atau tidak. Nah, dan sedihnya gitu kan, kebenaran dan bualan gitu, tidak ada bedanya di dunia baru. Sesuatu bisa menjadi benar hanya karena banyak orang yang mengatakan hal itu. Sesuatu bukan tidak muncul sebagai kebenaran, kalau yang bicara hanya satu dua orang yang sama sekali tidak punya pengaruhnya gitu. Jadi kebenaran di dunia baru itu dibentuk oleh banyaknya orang yang akhirnya menganggap itu benar, bukan benaran faktual. Nah, dalam kondisi ini, ini memang akhirnya membuat kita gitu, orang-orang seperti Ayu, menjadi frustasi ya. Kita aja frustasi kok, misalnya dalam isu taruh LGBT atau apa gitu. Di Facebook saya itu, aduh, ya semua orang menyebarkan hal yang sama. Misalnya bahaya LGBT atau apa itu menyebarkan hal yang sama dan orang-orang, teman-teman saya di magutan sana, keluarga saya apa, menganggap itu yang benar kan. Karena itu terus direproduksi, ulang-ulang disebar, dishare gitu kan. Nah, saya selalu percaya dalam, dari kerumunan terakhir maupun di tulisan-tulisan saya gitu kan, akhirnya sosial media itu menjadi ladang pertarungan kita. Arena jihad bagi kita semua gitu kan. Ada ketika begitu banyak kebodohan merajalila, ketika ketidaktahuan akhirnya dianggap menjadi sumber kebenaran. Ketika kebenaran akhirnya dihitung berdasarkan banyaknya orang yang nge-like, banyaknya orang yang nyebar gitu. Tentu tetap harus ada orang-orang yang walaupun suaranya lirih, walaupun hanya like-nya sedikit, yang nyebar, yang nge-like tidak banyak, harus tetap bersuara. Untuk menunjukkan bahwa itu tidak benar. Untuk menunjukkan bahwa itu salah, bahwa ini tidak begini gitu kan. Dan saya pikir jika tujuan kita ingin menunjukkan bahwa itu tidak benar, tujuan kita ingin mengoreksi atau ingin memberikan informasi mana yang benar, itu bukan kok itu menambah blunder atau justru membesar-besarkan masalah. Tidak. Itu upaya kisah gitu kan, untuk meluruskan, untuk terus mengoreksi itu gitu. Dan saya pikir itu sangat dibutuhkan. Karena beneran, saya itu selalu, saya merasa semakin besini, semakin merasa bener-bener yang ada di jenis media itu pertarungan narasi gitu loh. Pertarungan mana yang dianggap orang benar, mana yang bisa mempengaruhi orang gitu. Nah, kalau kita diam, akhirnya yang memang dianggap yang salah-salah, yang sudah terlanjir beritaan itu akhirnya mau enggak mau akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi, kerumatan terakhir, walaupun kerumatan terakhir itu akhirnya agak bitter gitu, agak putus asa dalam arti, aduh kok dunia baru sejubikiannya ya gitu. Tapi itu justru, saya harapkan bisa semakin menggelitik gitu loh, bagi pembaca, untuk mengubah situasi itu. Bahwa kita tidak bisa menyerahkan sosial media, menyerahkan sebuah dunia baru. Karena ini kita memang menganggap sosial media itu dunia baru ya, karena perkembangannya akan semakin banyak orang yang hadir di sosial media. Dan kita tidak bisa membiarkan itu jatuh pada kebodohan dan ketidaktahuan. Jadi, ayo, mari terus berjuang untuk melawan kebodohan-kebodohan dan informasi yang tidak benar gitu loh. Bahasa 86 itu kan sangat terasa sekali bahwa kadang itu manusia, individu itu kan kalah oleh sistem. Dan itu yang terjadi di 86 gitu kan. Seorang perempuan desa yang cuma mau kerja aja, kerja lurus-lurus aja di Jakarta, tanpa tujuan apapun. Akhirnya ikut-ikutan korupsi gitu kan, hanya karena lingkungannya seperti itu. Dan memang dengan sedih saya harus berkata itulah kenyataannya yang terjadi sekarang ini. Di Indonesia gitu. Jadi orang, saya pikir tidak, saya pikir anak-anak muda, generasi muda yang baru lulus kuliah, apa itu, tidak serta-merta menginginkan korupsi. Semuanya pasti ingin memelihara idealisme, semuanya ingin, ada nilai lah yang mereka perjuangkan. Tapi kemudian mereka masuk dalam sebuah sistem yang membuat mereka berat untuk melawan. Tapi kemudian saya juga percaya bahwa manusia itu tidak sepenuhnya tunduk dan akan selalu dikalahkan oleh sistem gitu kan. Kita juga masih punya keinginan bebas, kita punya free will kita, kita punya sikap, kita punya kemerdekaan untuk memilih gitu. Kalau kita belajar dari apa yang terjadi pada Aribi gitu kan, dia terdorong oleh sistem, tapi juga dia didorong oleh keinginan-keinginan pribadi dia. Misalnya untuk menyenangkan pacarnya, untuk menyenangkan keluarganya, untuk mulai bisa punya rumah, untuk hidup lebih baik gitu kan. Nah mungkin di titik ini itulah yang bisa kita kelola, mengelola keinginan-keinginan kita sendiri, mengelola hasrat kita dan menyadarkan diri kita sendiri bahwa kita tidak butuh itu semua gitu loh. Bahwa ini saja sudah cukup gitu loh. Nah mungkin dengan begitu, kepungan sistem itu bisa, akan kita tolak lah gitu loh. Jadi saya, seberat-beratnya sebuah sistem mempengaruhi manusia, saya masih percaya, ada harapan seorang manusia untuk berkata tijak. Nah ada yang harus kan untuk memulai menulis entrok gitu gitu. Karena saya sudah punya kesadaran bahwa, kalau kita menulis dengan ketakutan, ya kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa gitu kan. Kalau kita menulis dengan pertimbangan bahwa takut begini, takut begitu, tulisan kita tidak akan kesuara apa-apa, tidak akan berpihak pada siapa-siapa gitu. Nah jadi kalau dari sisi saya sendiri, benar-benar ini bukan bohong, bukan apa gitu, ketakutan itu sudah selesai. Karena terbukti kan kemudian bukan hanya entrok, tapi saya tetap berlanjut menulis ke novel-novel yang lainnya. Jadi itu terlihat bahwa dari sisi saya ketakutan itu sudah tidak ada gitu kan. Dan saya sadar betul bahwa menulis itu butuh keberanian. Keberanian untuk menuangkan apapun yang jadi kejelasan kita, keberanian untuk bersikap, keberanian untuk berbihak gitu. Nah kalau soal kemudian akibat-akibat yang terjadi karena tulisan gitu kan, Saya pikir, ya kita harus siap gitu kan, kita harus siap gitu. Dan di era sekarang ini, di era ketika kita sudah memasuki masa demokrasi gitu, Saya menganggap semuanya itu sudah menjadi bagian resiko dari demokrasi. Asalkan tidak ada kekerasan, asalkan tidak ada intimidasi. Intimidasi pun kadang juga kita lawan ya, intimidasi juga tidak apa-apa gitu kan. Asalkan tidak ada kekerasan, asalkan tidak ada kebunuhan gitu aja, Udah biarkan aja gitu, biarkan aja gitu. Dan ya dari sejauh ini, tidak sampai di tahap itu, Sehingga saya masih tetap terus melihara keakinan untuk tetap menulis gitu. Nah kalau hari ke banyak kota ini, pasti ditanyain gitu kan. Jadi kalau judul perumunan terakhir itu lahir belakangan, setelah novelnya jadi. Setelah novelnya jadi. Jadi dalam novel ini jika jadi akhir Desember 2015 gitu. Saya belum punya judul, saya pikir apa judulnya gitu. Nah tapi ketika saya baca kembali gitu. Saya bisa merasakan dalam kisah itu, kemudian juga digambarkan apa, Terutama ketika digambarkan apa yang terjadi di dunia baru, dunia kedua gitu. Akan sangat terasa sekali bagaimana manusia, bagaimana karakter yang ada dalam novel itu seperti berada dalam sebuah kerumunan. Dari satu kerumunan ke kerumunan lainnya. Itu akan sangat terasa kalau sudah baca gitu. Dan kemudian saya juga melihat fenomena yang terjadi di dalam seharian kita. Kita berada di Facebook, Twitter, dan sosial media itu. Tanpa kita sadari gitu. Atau juga kita sadari gitu. Kita itu memang seperti berada di dalam tengah-tengah orang gitu kan. Yang kadang itu seringkali kebanyakan sebenarnya enggak kita kenal gitu. Berada berkerumun di sekitar kita. Kita mendengar mereka bicara apa, kita dengar teriakan, kita dengar ada yang marah-marah, kita dengar ada yang bersuara gitu kan. Mereka itu sebenarnya tidak punya kaitan apa-apa ke kita. Tapi apa yang terjadi dalam kerumunan itu seringkali akan mempengaruhi ke kita. Mempengaruhi emosi, pemikiran kita, mempengaruhi sikap kita gitu. Dan itu sangat terasa sekali gitu. Nah, jadi kerumunan itu saya memang ingin menggabarkan bagaimana manusia di dunia baru internet ataupun di dunia kehidupan sehari-hari. Manusia yang ada dalam kerumunan novel, kerumunan terakhir, ataupun manusia yang ada dalam hidup yang sebenarnya. Itu memang hidup tidak bisa lepas dari kelompok orang-orang, dari kerumun orang-orang. Ya, secara tidak sengaja berada dalam sekitar kita. Karena kerumunan itu kan, kerumunan itu sekelumpulan orang yang tidak tertarsa, tidak terstruktur seperti sebuah organisasi, tapi berkumpul dan berada di sekitar kita gitu. Karena itu sangat terasa sekali, jadi saya merasakan bahwa itu dalam makna metafor maupun makna sebenarnya, kerumunan itu tepat untuk menggambarkan situasi manusia. Di depan sehari-hari yang dunia nyata maupun di dunia maya, juga di dalam buku kerumunan terakhir maupun di dalam dunia sebenarnya. Dan soal ketika saya tambahkan kata terakhir, itu adalah sebuah pertanyaan besar kepada kita semua. Apakah ini, yang seperti ini, masyarakat kita sekarang ini akan menjadi kerumunan terakhir untuk kita? Atau masih akan ada kerumunan-kerumunan masyarakat setelahnya? Jadi itu pertanyaan besar. Dan saya pikir itu karena saya meneliti, saya menulis hal yang baru, baru untuk saya. Karena kan sebenarnya kita menjadi manusia digital juga baru berapa tahun, bukan? Lalu kemudian itu juga sesuatu yang masih ada dalam keseharian kita, sehingga kita seringkali tidak bisa mengambil jarak untuk memaknai itu. Karena kita hanya sekadar menggunakan, kita hanya menjadi pengguna. Nah, saya malam kesulitan di situ. Bagaimana saya bisa melihat itu dari atas, dari perspektif yang berbeda. Lalu juga bagaimana agar saya bisa menuliskan, lihat sesuatu yang sering dianggap sepenuhnya gaya hidup, sesuatu yang dianggap sebagai budaya populer. Bagaimana menuliskan itu menjadi sebuah karya yang sangat berkualitas, bukan hanya sebagai sebuah cerita picisar. Nah, itu kesulitan kita sendiri juga. Nah, terus kesulitan lain, novel yang menganggap pisang sosial media atau internet, saya rasa masih sangat terbatas. Dan di Indonesia bisa dibilang belum ada, sehingga di sini saya tidak punya referensi yang merupakan karya-karya sastra sejenis. Kalau yang lainnya misalnya saya menulis intro, bagaimanapun saya punya Umar Kayal, saya punya Ahmad Dohari, maka punya pramudya, nah dalam kerumunan terakhir tidak. Nah, lalu kemudian nanti berkembang menjadi bagaimana menuliskan kehidupan sosial media itu dalam sebuah karya sastra. Susahnya minta aku, makanya saya bilang bolak-balik bolak-balik. Kalau di film kan bisa bayangin kan, kita nonton film Her, gitu. Tentang orang yang kecandungan internet, atau ngobrol di internet layar, gitu. Bahasa visual bisa menghadirkan itu, si tokohnya ngecek di komputer, lalu di layar bisa muncul percakapannya. Bahasa teks, novel, tidak memungkinkan itu. Sehingga saya butuh waktu menemukan bentuk terbaik bagaimana cara menggambarkan kehidupan sosial media dalam bahasa narasi, media itu sebuah semesta tersendiri. Makanya akhirnya yang terjadi, seperti yang kawan-kawan yang sudah baca, saya melihat dari perspektif si pengguna, si Manta Jaria, dan nanti terlihat bagaimana batas antara dunia nyata dan dunia maya itu sudah untuk kami, ya. Hampir tak ada berbatas, karena dalam kenyataannya itulah yang memang kita rasakan sehari-hari. Orang di Anantalko saya belajar, saya punya kesadaran bahwa menulis itu harus didedikasikan untuk memperjualkan nilai-nilai manusiaan, keadilan, jelas itu dari kamutnya. Dari Umar Kayak, saya benar-benar berhutang para priainya itu sebuah novel yang membuat saya memutuskan untuk menulis novel. Jadi setelah saya membaca para priainya, saya itu langsung utup itu dari saya harus menulis novel. Jadi sumbangan masing-masing itu berbeda sekali, ya dari Ahmad Tuhari dan lain-lain yang membentuk banyaknya. Tapi kalau teman-teman perhatikan novel saya makin kesini gitu, jadi Anantalko itu sebagai novel pertama, saya merasakan sendiri bagaimana itu kontestasi banyak pengaruh dalam saya sebagai penulis dan dalam proses berkarya. Kita lihat lagi penulisanannya. Tapi makin kesini, rasanya saya semakin menjauh dari, karena kan tema-tema yang saya tulis adalah tema-tema yang memang juga kecuali 186, 186 masih mungkin tentang korupsi gitu, tapi kan bedanya saya mengambil kontemporan tentang KPK dan sebagainya. Nah tapi dari hari yang pasung jiwa sampai kerumunan terakhir, saya pikir saya justru bisa menghasilkan tema-tema kontemporer gitu kan, yang mungkin belum disentuh oleh penulis-penulis yang begitu mempengaruhi pikiran saya gitu. Nah, dalam kerumunan terakhir, untuk pemilihan tema yang tadi ditanyain Aril itu, saya tidak bersimbungan dengan karya sastra apapun. Tapi kalau non-fiksi, iya gitu. Jadi kebetulan kan saya juga pembaca non-fiksi, jadi saya sangat terpengaruh bagaimana pemikiran-pemikiran ilmuwan gitu kan, bisa fuku, kayak gitu, bukanlah percaya bahwa kita berada di era pertarungan narasi, sastra, tentang eksistensialisme gitu, itu sangat mempengaruhi saya. Tapi kalau karya sastra, maksudnya gak ada gitu, gak ada. Nah, tapi ada proses lucu, gimana ketika saya kesulitan untuk menuliskan gitu, gimana nih saya menggambarkan bujuban sosial media gitu, saya, entah kenapa pas itu saya kok tergerak untuk membuka lagi bumi manusia. Jadi saya membaca ulang bumi manusia, terus begitu selesai, celing gitu. Aku tahu nih, cara aku untuk menuliskan narasi dunia barunya gimana. Jadi itu, kadang kita ada keajaiban, sipul-sipul keajaiban ide gitu. Nah, tapi yang saya pelajari dari waktu membaca ulang bumi manusia kan saya, oh ternyata, tanpa kita sadari dulu sih, misalnya penyanyi otosora atau siapa itu banyak sekali menggunakan cerita-cerita berbingkai, cerita-cerita dalam cerita, cerita-cerita dalam cerita. Nah, hanya terbesit begitu aja gitu. Saya kemudian menemukan sebuah solusi, wah saya tahu nih bagaimana cara saya bercerita di perubunan terakhir. Selamat menikmati. menemukan kesadaran-kesadaran baru. Ketika kesadaran itu sudah tumbuh, selantikulah kita bisa berpindah ke dalam agresi. Berpindah kepada pemubasan, berpindah kepada kehabilan, berpindah kepada manusia. Sekarang adalah kejurangan itu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Renan. Terima kasih, kawan-kawan. Terima kasih, Renan.